Intro Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo berhasil mengamankan seorang pengedar narkotika jenis ganja di perladangan desa Lau Kasumpat, kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo, Sumatera Utara Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 15 bal dengan total berat sebesar 15 kg Ironisnya dari hasil pemeriksaan tersangka diketahui baru saja bebas dari rumah tahanan Sidikalang sebulan lalu usai mendapatkan asimilasi dari pemerintah Sebelumnya tersangka juga menjalani hukuman selama 4 tahun karena tersangkut kasus yang sama Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo penangkapan tersangka berdasarkan informasi dari masyarakat dan berdasarkan keterangan tersangka kalau barang bukti tersebut didapat dari Aceh Tenggara dan baru sebulan ini menjalankan bisnis haramnya Barang bukti yang kita amankan lebih kurang 15 kg atau sering disebut dengan 15 bal ya 15 bal ini diperhitungkan ini berkisar 1 kg lebih kurang Tadi kita sudah interogasi sedikit dengan tersangka bahwa yang bersangkutan telah keluar dari tahanan Dengan adanya kesejakan pemerintah Republik Indonesia Asimilasi kemarin bahwa yang telah melaksanakan penahanan 2 per 3 dari hukuman dikeluarkan dengan adanya COVID-19 Nah rekan kita ini baru sebulan keluar dari tahanan Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka beserta barang bukti diamankan di badan narkotika nasional Kabupaten Karo Tersangka terancam dipersangkakan pasal 114 ayat 2 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup Dari Karo Sumatera Utara, Tim Liputan, melaporkan Terima kasih telah menonton!